Halo Sobat BP Kalian pastinya udah biasa kan? Lihat duel panas, serta rally-rally apik The Minions melawan Cina Ternyata Fajarian juga sering terlibat hal yang sama lho Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut duel panas Fajarian melawan Genda Putra Tire Bambu So, let's check it out! Kita mulai dari Hezo Duel sengit dilakoni kedua pasangan ini saat membela negaranya di final Thomas Cup 2020 Cina yang tertinggal 0-1 awalnya memimpin jalannya pertandingan dengan defense super dan serangan mematikan Tapi, keadaan ini tak berlangsung lama Fajarian mampu bangkit dan membalikan keadaan setelah membuat Hezo kelebakan via serangan dropshot mereka Terima kasih telah menonton! Fajarian mampu bangkit dan membalikan keadaan setelah membuat Hezo kembali tersebut Fajarian mampu bangkit dan membuat Hezo kembali tersebut Poin krusial game kedua Saking sengitnya, perolahan poin mereka put begitu ketat Nah, situasi kemudian berubah ketika Fajar mulai memberikan tekanan mental lewat riakan kerasnya saat merehpoin Kemudian semakin membuat mental Hezo ciut dengan gerakan-gerakan yang sangat memancing emosi Nih, liat aja aksinya berikut Hingga akhirnya, ganda putra tanah air ini sukses menutup pelaga dengan skor akhir 21-19 Kembali dipertemukan di babak pergelapan besar Jerman Opa 2022 Hezo sukses membalas kekalahan di pertemuan sebelumnya Nah, di game pembuka, dua sengit kedua pasangan ini ditandai dengan adu pukulan keras Namun karena tekat balas dendam yang kuat, China sukses mengunci gim pembuka lebih dulu Dule sengit mereka pun berlanjut di set kedua Puncaknya, saat Fajarian hanya butuh satu poin lagi untuk mengunci set kedua Mereka menunjukkan permainan inciamik, baik itu dari segi bertahan maupun menyerang Sayang perjuangan Fajarian jadi sia-sia Di set ketiga, Hezo sangat mendominasi permainan hingga akhirnya menang Tapi di pertemuan terakhir mereka, di perebutan tiket final Indonesia Master 2022 Giliran Hezo yang dibuat keteteran Bahkan nih sobat BP, Fajarian menang dua game tanpa balas 21-17 dan 21-17 Mungkin karena tampil di kandang sendiri, Fajarian tampil sangat lepas Di set pembuka serangan kombinasi yang menjadi kunci kemenangan mereka Lalu di set kedua, ada serangan kilat Fajar Kemudian tipuan maut Rianardianto Dan smash keras dari mantan kekasih Susan Same ini Yang menjadi penutup duel mereka Dilanjutkan dengan selebrasi khas ala Fajar Alfian Yang tentunya menyulut emosi lawan Next ada Liang Wang Pertemuan Fajarian dan Liang Wang Tersaji di babak final Indonesia Master 2022 Sama halnya saat melawan Hezo di babak semifinal Ganda putra tanah air ini Juga mendominasi permainan sejak game pembuka Lewat permainan cepat Fajar Alfian di bibir net Dan serangan dropshot Rianardianto Wakil China hanya mampu meraih 10 poin loh Selamat tinggal yang cukup meraih 10 poin loh Yezudah Kepak 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 Di set kedua, Liang Wang sempat menekan lewat permainan agresifnya. Mereka membuat Fajar tersungkur dan mendaratkan kok di tubuh Rian Ardianto. Tapi lihat bagaimana pembalasan pebulu tangkis jebolan SGS Bandung ini. Pas kemembombardir pertahanan Liang Wang, Fajar langsung memberi Seiwar lewat tatapan tajamnya. Seolah-olah ia berkata, hanya ini kemampuanmu. Tak sampai di situ saja, Fajarian kembali melakukan selebrasi provokatif ketika memenangkan rally super sengit saat memperebutkan poin 15. Ternyata, apa yang dilakukan Fajar tadi sangat mempengaruhi mental Liang Wang hingga akhirnya kalah dengan skor akhir 21-17. Terima kasih telah menonton!